Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Khidir yang merusak perahu Nabi Khidir yang membunuh seorang anak Nabi Khidir yang merenovasi rumah Nabi Musa si kalamullah Dalam perjalanannya menemui Bertemu dan bersama Nabi Khidir Ditunjukkan hal-hal kebenaran dan pengetahuan yang awalnya tak tampak Nabi Musa masih menggunakan indera dan akalnya dalam melihat sesuatu Nabi Musa menggunakan kebenaran logikanya Ia mempertanyakan Nabi Khidir yang merusak perahu Mata dan akal siapapun yang melihat itu bisa dipastikan akan mengatakan Perbuatan itu salah Apalagi ketika Nabi Khidir membunuh seorang anak Lalu membangun rumah di desa yang penduduknya tidak ramah Dan itu pada akhirnya membuat Nabi Musa dibilang orang yang tidak bisa sabar Apa yang dilakukan Nabi Khidir kepada Nabi Musa adalah Menunjukkan kebenaran dan pengetahuan yang tidak tampak secara lahiriah Kebenaran dan pengetahuan yang disimpan secara batiniah Sederhananya kisah kedua Nabi tersebut menjelaskan bahwa ada kebenaran dan pengetahuan yang tidak tampak Atau tersembunyi Di balik wujud fisik dan lahiriah Sabar itu terkait proses dan waktu Proses yang tak henti dalam mencari kebenaran dan pengetahuan Bahkan Allah sendiri menciptakan semesta alam dalam enam hari Padahal Allah sanggup menciptakan semua dalam sekali petikan jari Bahkan lebih cepat dari orang soleh yang memindahkan istana ratu bilgis Sebelum Nabi Suleiman selesai mengedipkan mata Begitu juga dengan kebenaran dan pengetahuan yang tidak tampak Kebenaran yang menurut Al-Imam Ghazali disimpan dalam zub Di dalam hati Tersembunyi Tak terlihat oleh mata Bahkan terkadang tak bisa diterima akal Dan azan selain pengingat masuknya waktu sholat Juga menjadi pengingat semua itu Kebenaran dan pengetahuan yang tidak tampak Sabar dalam proses pencariannya Kebenaran dan pengetahuan yang hakiki menurut Al-Imam Ghazali Itu sebenarnya dari Allah Berupa cahaya atau Nurullah Cahaya Allah itu tak bisa dilihat oleh Biji mata sebagai indera penglihatan manusia Bahkan akal tak mampu menangkapnya Satu tasbuna yang bisa Hanya zauk Intuisi Hati Seperti proses penerimaan wahyu pertama Nabi Muhammad SAW Jibril yang membelah dada Nabi Lalu membersihkan segala macam kotoran Yang ada di dalamnya Hingga cahaya Allah mengerangi segala tindakan Laku ucapan dan pikiran Nabi Muhammad Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih